Intro Hari itu 12 November 2002 turun hujan di Bournemouth sebuah kota pantai di Inggris Heather Barnett, seorang ibu berambut pendek kemerahan mengantar anaknya Terry dan Kathleen ke sekolah dengan mobil Usai mengantar anak-anaknya Heather langsung kembali ke rumahnya di Capstone Road Dia harus mengerjakan setumpuk jahitan Maklumlah sehari-hari dia bekerja sebagai penjahit yang menerima pesanan mulai dari pakaian, tirai, sarung bantal hingga taplak meja Heather tidak tahu, hidupnya akan berakhir sebentar lagi Sore pukul 4 saat Terry dan Kathleen pulang sekolah mereka mendapatkan rumah hening Mereka memanggil-manggil ibu mereka tapi tidak ada jawaban Kedua anak itu heran melihat mesin jahit ibunya dalam posisi terjatuh di lantai Insting mereka mengatakan ada yang tidak beres Mereka mencari keseluruh ruangan tapi ibu mereka tidak ada Mereka memanggil-manggil lagi tetap tidak ada jawaban Hanya satu ruangan yang belum mereka periksa Kamar mandi yang tertutup Begitu mereka membuka pintu kamar mandi yang tampak adalah pemandangan mengerikan Ibu mereka tergeletak di lantai bersimbah darah dimutilasi Keduanya menjerit ketakutan Terry, si sulung, segera menelpon polisi dan memberitahu kondisi ibunya Terry dan Kathleen kemudian berlari keluar rumah Panik dan menjerit Mereka bertemu dengan tetangga di depan rumah mereka Pasangan Danny dan Fiamma yang segera menenangkan mereka Tak lama, polisi dan petugas medis tiba TKP segera diamankan Kondisi Heather sangat mengenaskan Dia tewas dengan luka pukulan di kepala Tubuhnya dimutilasi Kedua payudaranya dipotong dan diletakkan di lantai di dekatnya Menurut pengamatan polisi Heather dilumpuhkan di ruang jahit lalu ditarik ke kamar mandi dan dimutilasi di sana Hasil forensik menunjukkan Heather tewas sudah agak lama Jasadnya ditemukan sekitar pukul 4 sore oleh anak-anaknya dan diperkirakan Heather tewas setelah pulang dari mengantar anak-anaknya ke sekolah yaitu sekitar pukul 9.23 pagi Di genggaman tangan kanan Heather terdapat gumpalan rambut yang tidak dikenali sedangkan di bawah tangan kiri ada potongan rambut Heather Bra yang dikenakan Heather terpotong di bagian tengah dan celana panjang serta celana dalam diturunkan dari pinggang tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual Di TKP ada jejak darah sepatu yang kemudian terhenti saat mengarah ke pintu depan berarti si pembunuh membuka sepatu yang penuh darah itu dan menggantinya dengan sepatu bersih Hasil forensik Seoul sepatu menunjukkan sepatu itu adalah Nike berukuran 9 atau 11 Sepertinya si pembunuh sudah merencanakan semuanya dengan matang Polisi memperkirakan dia membawa baju ganti Si pembunuh juga membawa martil yang dipakai untuk memukul kepala Heather dan membawa pisau untuk memutilasi Heather Tidak banyak bukti yang ditemukan di TKP Tidak ada senjata pembunuh Juga tidak ditemukan sidik jari dan bukti-bukti lainnya yang merujuk kepada si pelaku Pembunuhan ini berbeda dengan pembunuhan biasa Sebab kedua payudara korban dipotong Di genggaman tangan korban Ada potongan rambut Tindakan ini sangat personal dan spesifik Seperti semacam ritual yang dilakukan oleh pembunuh sadis Orang pertama yang dicurigai polisi adalah David Marsh Mantan kekasih Heather Apalagi saat ditanyai polisi David tidak kooperatif Berdasarkan keterangan dari Terry si anak sulung Mereka adalah keluarga sederhana Sang ibu Heather hidup sangat hemat Dan selalu berhati-hati soal keamanan rumah Dan tak pernah lupa mengunci pintu Tapi menurut Terry Seminggu lalu Tepatnya pada 6 November 2002 Ibu mereka mengganti kunci rumah mereka Dengan yang baru Sebab kunci rumah yang lama hilang Heather curiga Tetangga mereka Danny Yang mengambil kunci rumah itu Sebab setelah Danny datang ke rumah Untuk memesan tirai jendela Untuk istrinya Fiamma Kunci itu hilang Heather bahkan sempat menulis surat Kepada tetangganya itu Dan menanyakan perihal kunci yang hilang Tapi tidak ada tanggapan dari mereka Polisi lalu menemui tetangga Heather Pasangan suami istri Danny dan Fiamma Keduanya berasal dari Italia Si suami bernama lengkap Danilo Restivo Sedangkan si istri bernama lengkap Fiamma Marsango Danny yang bernama lengkap Danilo Restivo Dulu tinggal di Potenza, Italia Dia berkenalan dengan Fiamma Wanita Italia yang sudah lama tinggal di Bournemouth Inggris Lewat situs online Mereka kemudian pacaran jarak jauh Sebelum akhirnya Danilo pindah ke Bournemouth Pada bulan Mei 2002 Dan menikah dengan Fiamma Polisi mengambil sidik jari Danilo dan Fiamma Juga sampel rambut dan air liur Untuk pemeriksaan jika dibutuhkan Sehubungan dengan terbunuhnya Heather Barnett Selanjutnya polisi menanyai Danilo Apa sepatu yang dipakainya pada tanggal 12 November 2002 di hari tewasnya Heather Danilo mengatakan dia memakai sepatu Nike Sepatu Nike itu direndamnya di bak mandi dengan campuran bleach atau pemutih Polisi menyita sepatu itu untuk diperiksa lebih lanjut Tapi tindakan polisi hanya sampai di situ Mereka tidak mencurigai Danilo karena pada saat pembunuhan Danilo punya alibi kuat Pada hari terbunuhnya Heather Dia mengikuti kursus komputer di Nakro sampai pukul 3.45 sore Danilo menunjukkan tiket bus kota tanggal 12 November saat dia berangkat ke tempat kursus komputer Tercatat dia naik bus pada pukul 8.44 pagi Sedangkan Heather diperkirakan tewas sekitar pukul 9.23 pagi Jadi polisi menganggap Danilo tidak mungkin membunuh Heather Karena alibi Danilo yang kuat, polisi tidak memeriksanya lebih lanjut Meskipun seorang teman Heather memberitahu polisi Heather pernah mengaku padanya selalu merasa takut saat bertemu Danilo Fokus kecurigaan polisi tetap pada David Marsh, mantan kekasih Heather Sementara itu polisi juga memeriksa CCTV jalan yang mengarah ke rumah Heather CCTV menunjukkan tak lama setelah terbunuhnya Heather pukul 9.23 pagi Terlihat seorang pria berjalan di Capstone Road di kawasan rumah Heather Karena CCTV itu kabur, sosok pria itu tidak terlihat jelas Yang terlihat hanya badannya besar dan sepertinya dia mengenakan topi atau hoodie Pada 7 Februari 2003, sekitar 3 bulan setelah ditemukan tewas Jasad Heather di kremasi Surat kabar setempat membantu mencetak poster untuk mencari pembunuh Heather Dan menyebarkannya ke seluruh kota Pada bulan Mei 2003 Entah kenapa, baru terpikirkan oleh polisi untuk memeriksa email Heather di komputer Mereka menemukan sebuah email Heather kepada temannya yang mengatakan Dia kehilangan kunci rumahnya dan mencurigai tetangganya Danny telah mengambilnya Padahal keterangan yang sama sudah disampaikan oleh Terry Anak sulung Heather kepada polisi saat ibunya ditemukan tewas Tapi ternyata polisi lupa pada keterangan Terry Sehingga baru sekaranglah kecurigaan polisi beralih dari David Marsh Mantan kekasih Heather ke Danilo Restivo, si tetangga asal Italia Polisi mulai mencari informasi tentang Danilo Restivo di internet Dan informasi yang mereka peroleh sangat mengejutkan Nama Danilo Restivo dan foto-fotonya dimuat dalam berbagai artikel dalam bahasa Italia Yang mengatakan Danilo dicurigai sebagai pembunuh Elisa Kleps di tahun 1993 Informasi ini membuat polisi Bournemouth waspada Dan segera menghubungi polisi Potenza di Italia untuk menanyakan hal ini Polisi Potenza membenarkan Danilo jadi tersangka utama dalam kasus hilangnya atau dibunuhnya Elisa Kleps Polisi Potenza meski sudah mendapat informasi Danilo dicurigai membunuh seorang wanita di Inggris Diam saja Mereka bahkan tidak menyampaikan informasi ini kepada keluarga Elisa Kleps Sementara itu, polisi Bournemouth juga memperoleh informasi tentang perilaku aneh Danilo Yang sering diam-diam memotong rambut wanita saat di Italia Hal ini seperti yang mereka temukan di TKP Di genggaman Heather ada potongan rambut Polisi bertambah gencar menginvestigasi Danilo tanpa sepengetahuan pria itu Mereka mendatangi Nakro tempat kursus komputer dan mengecek jam kedatangan Danilo pada 12 November 2002 Di buku Lok terlihat Danilo awalnya menulis dia masuk pukul 10.28 pagi yang kemudian dicoret dan diganti menjadi pukul 9 pagi Kelihatannya Danilo sadar dia harus menuliskan waktu lebih awal untuk alibi sehingga mencoret tulisan sebelumnya dan menggantinya menjadi pukul 9 pagi Hal ini sudah menunjukkan Danilo berbohong Kini polisi yakin bahwa sosok kabur di CCTV adalah Danilo Jadi menurut perkiraan polisi pada pagi 12 November 2002 Danilo naik bus pukul 8.44 pagi seperti yang tertera di tiket yang ditunjukkannya pada polisi Lalu dia turun di halte berikutnya dan berjalan kaki ke rumah Heather untuk membunuh Heather Pada Mei 2004 untuk mengumpulkan bukti-bukti lebih kuat Polisi mengintai gerak-gerik Danilo dan membuntuti dirinya Dia sering pergi ke sebuah taman yang letaknya agak terpencil di pinggiran kota Bournemouth sepertinya untuk mencari mangsa Di taman itu dia diam-diam mengamati wanita-wanita yang lewat terkadang berjongkok di balik semak Saat seorang polisi yang menyamar melewatinya dan pura-pura bertanya mengapa dia bersembunyi di balik semak-semak Danilo menjawab dia sedang mencari serangga Dia juga terlihat mengganti pakaiannya seperti bersiap untuk melakukan sesuatu Lalu tepat pada tanggal 12 Mei Polisi yang mengintai melihat Danilo mengalami panik di taman itu Keringatnya bercucuran Tanggal 12 memiliki arti sendiri bagi Danilo Karena pada tanggal 12 dia membunuh Elisa Klaps dan Heather Barnett Saat polisi memeriksa mobil yang dibawanya ke taman Polisi menemukan berbagai perlengkapan yang biasa dipakai untuk melakukan kejahatan Seperti sejumlah jaket, pisau, sarung tangan, topeng balak lava, dan sepasang gunting Pada bulan Juni 2004, polisi Bournemouth menggiring Danilo ke markas untuk ditanyai Polisi menginterogasinya non-stop tentang gerak-geriknya yang mencurigakan Termasuk tentang keterlibatannya dalam kasus hilangnya Elisa Klaps Danilo tidak kooperatif dan kebanyakan menjawab no comment Polisi gagal memancing informasi dan pengakuan dari Danilo hingga terpaksa mereka melepaskannya Sementara itu, keluarga Klaps akhirnya mengetahui juga sepak terjang Danilo di Inggris Mereka mengetahui hal ini bukan dari polisi Potenza, melainkan lewat media online Pada saat yang sama, Pers Italia juga kembali mengangkat kasus Elisa Klaps Sebab Danilo Restivo sekarang dicurigai terlibat pembunuhan di Inggris Gildo, kakak sulung Elisa yang tak pernah mau menyerah, mendatangi rumah Danilo di Bournemouth, Inggris Melihat Gildo, Danilo bersembunyi di dalam rumah Gildo berteriak sekerasnya dan memperingatkan Danilo bahwa dia tidak akan bisa bersembunyi dari kejahatannya Dan suatu saat nanti, semuanya akan terungkap Danilo, kau harus membayar semua yang sudah kau lakukan pada Elisa Begitu kata Gildo Sekarang semua orang di Inggris dan Italia yakin bahwa kematian Elisa Klaps dan Heather Barnett ada hubungannya Pembunuhnya sama, yaitu Danilo Restivo Hanya saja yang membedakan, jasad Heather langsung ditemukan di rumahnya Sedangkan jasad Elisa tidak ditemukan juga Tapi meski begitu, Danilo tetap bebas berkeliaran di Bournemouth Dia tidak ditangkap karena bukti-bukti tidak cukup Sementara itu, semakin banyak wanita di Bournemouth mengaku Danilo Restivo telah menggunting rambut mereka diam-diam di bus kota Laporan ini kemudian mendorong polisi untuk melakukan penggeledahan rumah Danilo pada 21 November 2006 Di rumah itu, polisi menemukan potongan-potongan rambut di dalam kantong plastik Namun tidak diketahui siapa pemilik rambut itu Memasuki tahun 2009, hidup Danilo semakin tidak nyaman Polisi terus-menerus mengawasi gerak-geriknya Tanpa setahu Danilo, polisi juga menyadap rumahnya Meski sayangnya Danilo tidak pernah terdengar membicarakan tentang pembunuhan Ancaman datang dari berbagai pihak Danilo bahkan menerima sebutir peluru dalam amplop yang dikirim ke rumahnya Media sering mendatangi rumah Danilo dan nongkrong di depan untuk memotret pria itu Meski Danilo tidak ditangkap, tapi hidupnya tidak bisa lagi tenang Seluruh mata tertuju padanya Semua orang curiga padanya Gerak-geriknya jadi terbatas Hingga musim semi 2010 atau 8 tahun setelah terbunuhnya Heather Barnett Danilo masih bebas karena polisi Bournemouth Inggris tidak punya bukti cukup untuk menangkapnya Sampai kemudian terjadi hal tidak terduga yang menggemparkan Italia dan Inggris Setelah 17 tahun dinyatakan hilang Pada bulan Maret 2010 Akhirnya jasad Elisa Kleps ditemukan di loteng gereja Santissima Trinita Kondisi jasad Elisa mirip dengan kondisi jasad Heather Bra terpotong dua Celana panjang dan celana dalam diturunkan dari pinggang Di genggaman tangan dan dekat jasad Elisa terdapat potongan rambutnya Kacamatanya terlipat rapi di dekat tubuh Hasil forensik menunjukkan Elisa tewas karena tikaman berkali-kali di belakang dan depan tubuh Dan akhirnya polisi menemukan DNA Danilo di jasad Elisa Kecurigaan keluarga Kleps benar Bahwa selama ini Elisa berada di gereja Santissima Trinita Tapi tidak ada yang mau memeriksa Diperkirakan ketika masuk ke loteng Elisa masih dalam keadaan hidup Dilihat dari kerikil yang menempel di sandalnya Lagi pula tidak mungkin seseorang membunuh Elisa di luar Lalu mengangkat jasadnya ke loteng lewat jalan tangga yang sempit dan terjal Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah Mengapa Elisa mau berduaan dengan Danilo di loteng Bukankah dia sering merasa tidak nyaman berada di dekat Danilo Lalu mengapa nekat berduaan di loteng Ataukah dia ke loteng bersama teman-teman yang lain Misalnya Eliana dan pacarnya Yang kemudian meninggalkan Elisa seorang diri bersama si Danilo Yang akhirnya menikamnya hingga tewas Semuanya benar-benar misteri Don Mimi Sabia telah meninggal tahun 2008 Dan sekarang gereja dipimpin oleh pastor baru Menurut pengakuan pihak gereja Terjadi kebocoran di atap gereja Sehingga dipanggillah tukang untuk memperbaiki Tukang inilah yang kemudian menemukan jasad Elisa Yang sebagian sudah mengeras seperti mumi di loteng gereja Tapi kembali timbul pertanyaan Mengapa baru di tahun 2010 jasad Elisa ditemukan Padahal sejak tahun 1996 Atap gereja sudah beberapa kali diperbaiki Tukang masuk ke loteng Tapi tak seorang pun pernah melihat jasad Elisa Kenapa? Sebab mereka hanya melihat tumpukan puing Di tempat jasa Elisa berada Berarti saat itu Ada seseorang yang sengaja menutupi jasad Elisa Dengan puing-puing Sebab ketika ditemukan pada 2010 Jasad itu tidak ditutupi apa-apa Makanya tukang langsung bisa menemukannya Lalu siapakah yang awalnya menimbun jasad Elisa Dengan puing-puing Dan kemudian menyingkirkan puing-puing itu Tidak seorang pun bisa menjawab pertanyaan ini Yang lebih mengejutkan adanya kabar pengakuan Dua orang petugas pembersih Yang mengatakan mereka sudah tahu Ada jasad di loteng gereja Sejak Januari 2010 Dan sudah memberitahu pihak gereja Soal itu Tapi entah mengapa Pihak gereja diam saja Ketika pers mencoba menanyakan hal ini Kepada petugas pembersih dan gereja Mereka membantahnya Dan mengatakan Tidak ada penemuan apa-apa Pada Januari 2010 Dan semuanya Hanyalah masalah miskomunikasi Warga Potenza gempar dan marah Mengapa hal ini bisa terjadi? Selama ini ternyata Jasad Elisa ada di loteng gereja Mengapa ketika polisi ingin memeriksa gereja Pastor Don Mimisabia menghalang-halangi Orang-orang curiga Pastor Don Mimisabia tahu tentang kejahatan itu Dan melindungi Danilo Restivo Karena ayahnya Maurizio adalah seorang terpandang Seorang direktur atau pejabat perpustakaan kota Sayangnya Sang pastor sudah meninggal Sehingga rahasia ini akan terkubur selamanya bersama dirinya Pers mengatakan hal inilah yang disebut sebagai Provincial mentality di Italia Maksudnya kurang lebih seperti mental kedaerahan Yang berpikiran sempit dan hanya mementingkan Keluarga, teman, dan kelompok Jadi sesama keluarga, teman, atau kelompok Saling menutupi kebobrokan Bahkan ketika kebobrokan itu berbentuk pembunuhan sekalipun Di Italia, khususnya di Potenza Pemuka agama memang sangat dihormati Pemuka agama seolah tidak tersentuh hukum Bahkan polisi takut pada pemuka agama Dan mundur teratur saat Don Mimisabia menolak gerejanya untuk diperiksa Seharusnya lembaga agama taat pada hukum dan aturan negara Jika tidak akan sangat berbahaya Karena lembaga agama bisa menyalahgunakan kekuatan dan kekuasaan yang dimilikinya Untuk kepentingan-kepentingan tertentu Di tengah kontroversi ini Jasad Elisa Kleps dimakamkan pada 2 Juli 2011 Dipimpin oleh Don Marcello Cozzi Pastor yang terkenal dengan perlawanan yang nekat dan berani pada kejahatan dan mafia Italia Selama ini, Don Marcello Cozzi selalu mendukung keluarga Kleps mencari keadilan bagi Elisa Lalu bagaimana dengan Danilo Restivo yang berada di Inggris? Setelah mendengar penemuan jasad Elisa Kleps di Potenza Polisi Bournemouth Inggris langsung bergerak dan menangkap Danilo Restivo Italia pun akhirnya mengeluarkan surat penangkapan bagi Danilo Restivo Tapi sudah terlambat sebab Inggris sudah menangkap Danilo terlebih dulu Aparat di Inggris kini yakin bahwa Danilo adalah pembunuh Heather Sebab kondisi kematian Heather dan Elisa mirip Di persidangan, Danilo Restivo menyatakan diri tidak bersalah terhadap pembunuhan Heather Barnett Namun pengadilan berpendapat lain Pada bulan Mei 2011, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Danilo Restivo Danilo kemudian banding karena menganggap juri tidak adil sebab memasukkan kasus pembunuhan Elisa Kleps Dalam sidang pembunuhan Heather Barnett Sebab itu pengadilan kemudian memutuskan mengubah hukumannya menjadi minimum 40 tahun penjara Di Italia, Danilo Restivo diadili in absentia atau tanpa kehadirannya Dan dijatuhi hukuman penjara 30 tahun atas pembunuhan Elisa Kleps Di Italia, polisi Potenza dikritik habis-habisan Seandainya saja mereka melakukan investigasi dengan cepat dan tepat dan berani menggeledah gereja Sejak dulu Danilo sudah tentu mendekam di bui dan tidak perlu ada korban lainnya seperti Heather Barnett Antonio Kleps, papanya Elisa, setelah anak bungsunya itu hilang, menutup diri dari siapapun Tapi ketika jasad anaknya ditemukan, untuk pertama kali dia keluar dan di depan pers dia berkata Aku tidak percaya lagi pada keadilan Perkataan Antonio bisa dimaklumi Bagaimana dia mau percaya pada keadilan ketika polisi sebagai penegak hukum dan keadilan takut pada pemuka agama Semoga hal seperti ini tidak terjadi di negara kita Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain Terima kasih telah menonton!